Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anies jadi termenung Iya, masuk menggantikan loh Karena ini melihat sebenarnya kehendak elit Kehendak partai politik yang dimana Walaupun sosok Anies Baswedan ini Elektabilitasnya moncer, posisi teratas Masih banyak yang mengingankannya untuk maju dalam Pilbuk Tapi ternyata ini balik lagi Tidak, bisa maju Karena memang restu politik itulah yang menjadi Tiket utama untuk bisa maju Kita akan bahas hal itu di Apakah Berusaha Pagi pada hari ini Tapi sebelum itu kita akan hadirkan dulu Sejumlah informasi pilihan untuk Anda Di antaranya ada informasi dari dua kelompok remaja pemirsa Yang terlibat aksi tawuran Lagi-lagi terjadi Dan kali ini terjadi di Jalan Raya Cilincing Di Koja, Jakarta Utara Aksi tawuran ini terekam kamera pengawas Dan juga direkam oleh video amatir warga Mereka ini saling serang Dengan bambu, batu Hingga ternyata ada yang membawa senjata tajam Akibat kejadian ini Para pengendara tidak berani melintas Lantaran takut terkena sasaran Kemacetan pun tak terelakkan Akibat tawuran Dan tawuran ini berhasil bubar Setelah kepolisian datang ke lokasi kejadian Lagi-lagi Enggak bosen-bosen Kayaknya ini para remaja Bahkan ada mungkin warga juga yang melakukan aksi tawuran ya Iya, geleng-geleng kepala saya nih sekarang nih Kalau melihat aksi-aksi tawuran seperti ini Terus terjadi Apalagi terjadi di kota-kota besar Termasuk di Jakarta Harus kemudian diantisipasi Yang kayak gini-gini Jangan lagi terjadi Kita beralih ke informasi lain ya, Ti? Kita bergeser ke informasi lain Seorang pria babak belur Dihakimi warga Usai terpergok warga Pondok Bambu Durensawi, Jakarta Timur Ini membobol Sepedah motor Kejadian yang juga sering kali terjadi ya Dan ini ada warga jalan balai rakyat Yang akhirnya berhasil menangkap pelaku Yang menangkap tidak satu doorang Satu kampung Menangkap kayaknya nih Petugas kepolisian yang tiba di lokasi juga Berusaha untuk mengamankan pelaku Dari amukan warga Turut diamankan juga Ada barang bukti Satu unit motor metik Dengan kunci letter T Yang digunakan untuk membobol motor tersebut Korban mengaku telah kehilangan motor Dua kali Di lokasi yang sama Untungnya yang kali ini Pelakunya bisa tertangkap Mungkin kalau Untuk para pengganda sepeda motor ini Harus double ya Kalau dia pakai apa namanya Rantai Rantai lagi Iya bisa jadi Pakai gembok gitu Cuma kadang repot sih, Ti? Kalau gitu ya Kalau lagi buru-buru ya Buka dulu kuncinya ya Pak T Agak repot Cuma memang yang kayak gitu Emang harus diantisipasi juga Dan kita juga akan Beralih lagi Ke informasi lain Masih terkait pencurian sepeda motor Ada dua pencuri Yang kemudian berhasil Membawa kabur sepeda motor Yang dicuri Sepeda motornya Milik anggota polisi Dan ini terjadi di parkiran Minimarket Kelurahan Muara Ciujung Timur Di Rangkas Bitung Di Lebak Banten Meski aksinya dipergogi oleh warga Dan juga sempat terkepung Ini namun Kedua pelaku kabur Membawa motor milik polisi Serta mengacam warga Dengan senjata tajam Sementara itu pemirsa Sepeda motor yang dipakai pelaku Ini ditinggalkan di parkiran Minimarket Dan kedua pelaku Kini sedang diburu oleh Anggota Polsek Dari Rangkas Bitung Jadi dia ngambil motor orang Tapi motor dia ditinggal Agak bingung sama konsepnya ya Ditukernya memotor polisi lagi Cari gara-garanya Dobel-dobel ini Ya ini mas Tinggal menghitung jam Tinggal menghitung hari Biasanya udah ketangkep nih ya Oke kita bergeser Dari Lebak Banten Ke wilayah Padang Ini ada perampokan Mobil pengisian mesin ATM Senilai 5,6 miliar rupiah Di Padang Pariaman Yang berhasil Diungkap oleh pihak kepolisian Tiga orang diamankan Dua diantaranya adalah Oknum anggota kepolisian Kalau tadi ada anggota polisi Yang motornya dicuri Karena ini ada oknum kepolisian Yang kemudian Merampok mobil pembawa uang Nah berawal Dari mobil pembawa uang ini Membawa uang tersebut Dari Padang Dan sudah sempat mengisi uang Di dua titik ATM sebenarnya Nah dalam perjalanan Kemudian pengawal mobil ATM Anggota polisi Meminta diantar ke rumahnya dulu Mampir dulu yuk ke rumah katanya gitu Nah dalam perjalanan itulah Mobil dirampok dengan ancaman senjata api Saat ini ketiga tersangka Dan juga barang bukti Berupa tujuh box Berisi uang Serta mobil yang digunakan perampok Sudah diamankan Dima Kopolres Padang Pariaman 5,6 miliar nih Wow banyak banget ya Ini bentuk penyalahgunaan Menang Kekuasaan polisi begitu ya Untuk mengamankan Tapi justru menggunakan itu Untuk hal yang tidak baik Kita beralih ke informasi lain pemirsa Kali ini mengenai dua orang residivis Kasus pencurian yang ditangkap polisi Lantaran mereka membobol Belasan minimarket Di Bandar Lampung Provinsi Lampung Kompletan pencuri ini Mereka menargetkan minimarket-minimarket Yang tidak dijaga Serta juga jauh dari pemungkiman warga Dalam rekaman CCTV ini Pelaku menguras isi rak minimarket Berupa puluhan bungkus rokok Serta sabun pembersih wajah Yang dipasukkan ke dalam sebuah karung Polisi berhasil menangkap Dua dari tiga orang pelaku Setelah buron selama kurang lebih Tiga pekan Jadi komplotan pencuri ini Mampu meraup kurang lebih 20 hingga 30 juta rupiah Dari aksi yang tersebut Jajanan ini tidak pertama kali dilakukan ya Ini betul Tadi sudah beberapa kali dilakukan Di daerah Lampung Tapi sebagaimana pepatah mengatakan Sepandai-pandai tupai melompat Akhirnya jatuh juga Akhirnya nyolong juga di minimarket Tapi ketahuan ya untungnya ya Dari bandar Lampung-Lampung Kita bergeser ke wilayah Surabaya, Jawa Timur Pemirsa terekam CCTV Di kecelakaan maut Antara truk dan juga sepeda motor Yang terjadi di jalan Kalianak Barat Surabaya, Jawa Timur Ya pengendara motor ini Diketahui berinisial CA Usianya 24 tahun Ia adalah warga jalan Kalimas Madya, Surabaya Dan ia kritis setelah motornya Menabrak truk Nah inilah kejadiannya Pemirsa Yang kemudian truk ini Dikemudikan oleh Supir berinisial AE Pengendara motor ini Awalnya melaju kencang Dan menyalip kendaraan lain Hingga akhirnya keluar jalur Ngambil jalur truk Yang berlawanan Untuk hindari macet Nah tidak diduga Dari ada berlawanan Ada trailer Ada truk trailer melintas Sehingga akhirnya Tabrakan pun tidak Terhindarkan Korban kemudian Dibawa ke rumah sakit Untuk mendapatkan pengobatan Sementara kasus ini Juga ditangani Oleh saat lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perang Kalau melihat kondisi Motornya ini Hancur parah ya Oh iya Kita berharap ya Semoga pengendaraan motornya Juga bisa Segera pulih lagi Segera pulih Betul Baik Selanjutnya ada informasi Dari polisi Yang menyelidiki Kasus KDRT Pemirsa Yang diduga Dilakukan oleh Seorang pendeta Sekaligus Profesinya sebagai pengacara Dan ini dilaporkan oleh istrinya Hampir 20 tahun ternyata Menjadi korban Kekerasan Dalam rumah tangga Pemirsa Polres Tabes Surabaya ini Melakukan pelidikan Terkait kasus KDRT ini Jadi korban Salah satu anak Dan juga asisten rumah tangga Ini sudah diperiksa Kepolisian Untuk mengetahui Bagaimana Kronologis Dari kejadian Sebelumnya memang Viral video KDRT yang diduga Dilakukan oleh Toko Agama Di Sidoarjo Dan memang pernah Dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Polres Tabes Surabaya Pada tanggal 9 Agustus 2024 lalu Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa ini ada 2 orang Tewas akibat Kebakaran hebat Yang menghanguskan Sebuah rumah warga Di Kabupaten Sidraf Sulawesi Selatan Kalau kita lihat Kabupaten api ini Melahap ada sebuah rumah Di Desa Talawe Di Kecamatan Watang Sidenreng Api pun terlihat Dengan cepat Melahap rumah Panggung Lantai 2 Atau 2 lantai Yang terbuat Dari material kayu ini Sejumlah warga Dibantu dengan Petugas Damkar Juga berupaya Untuk menerobos Dan juga mengevakuasi Korban Dari kobaran api Namun sayang Nyawa korban Sudah tidak bisa lagi Diselamatkan Api diduga berasal Dari kebocoran gas LPG 3 kg Yang sedang digunakan Korban Untuk memasak Ya sejumlah rangkaian Kabar pilihan Sudah kami hadirkan Pemirsa Untuk memulai Rangkaian pagi Anda Tapi jangan kemana-mana dulu Karena nanti Menu utamanya Masih akan kita Sajikan di segmen-segmen Selanjutnya Termasuk di segmen nanti Segmen selanjutnya Kita akan lihat Bagaimana pantauan Harus lalu lintas juga Di seputaran Jakarta Karena kabarnya Hari ini juga akan ada Demo besar-besaran ya Ojek online Yang kemudian Akan terjadi hari ini Kita akan nanti pantau Usah jadat Tetapi sini di Apa kabar Indonesia pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sajikan aplikasinya Ini mereka kabarnya Tidak akan membuka aplikasi Atau menutup aplikasinya Secara total Sehingga bisa berdampak Nanti pada operasional pelanggan Termasuk Pengiriman barang Pengiriman makanan Dan lain-lain Siap-siap Untuk hari ini Ya kalau ada rencana demo Berarti mungkin Lebih sedikit berkurang dong Harusnya ya Intensitas di jalanan ya Bisa jadi Lebih lenggang ya Tapi kita cuma cek Dari teman-teman NPMC Ada beritumersi Untuk mengaparkan kepada kita Mengenai kondisi jalanan Pada hari ini di Jakarta Silahkan beritumersi Ya baik terima kasih Alfa Dan juga Rati Pemirsa kami laporkan Perkembangan arus lalu lintas Pada pagi hari ini Di sekitaran Monas Dan Jakarta Pusat Dimana saat ini Pemirsa memang Kondisi lalu lintas Di tempat saya melaporkan Sudah terpantau cukup ramai Dan saat ini Untuk kenteraan sendiri Dari arah Harmoni Ataupun dari arah Kota Tua Yang akan menuju Ke arah Tamrin Ataupun ke arah Sudirman Pada pagi hari ini Terpantau Sudah dalam kondisi Cukup ramai Terlihat disini Sudah mengalami Perlambatan kecepatan kenderaan Terjadi menjelang Masuknya antrian Traffic light Yang berimbas Kurang lebih Sepanjang 50 sampai 100 meter ke belakang Selepas itu Kenderaan mengalir Dengan kecepatan normal Kami mengimbang bagi pengendara Untuk tetap bertihati Tetap berada pada Gajur Anda Dan setuju Selalu berhenti Sebelum garis Top pada traffic light Agar tidak mengganggu Hak pejalan kaki Yang akan menyeberang jalan Dan juga tidak mengganggu Kelancaran lalu lintas Di lajur lainnya Dan untuk kenteran sendiri juga Masih dari arah Harmoni Ataupun kota Tua Yang akan menuju Ke arah Gambir Dan juga ke arah Tugutani Ataupun ke arah Cikini Saat ini juga terpantau Masih dalam kondisi Ramai dan juga lancar Kecepatan kenteran Yang melintasi kawasan ini Masih dapat dipacu Dengan kecepatan Berkisar 35 sampai 45 km per jam Namun kami mengimbang Bagi pengendara Yang melintasi kawasan ini Untuk tetap bertihati Mengantisipasi adanya Penyempitan jalur Di kawasan ini Akibatnya Gimbas dari adanya Pengerjaan proyek Di kawasan ini Dan juga mengantisipasi Karena kan di kawasan ini Terdapat banyaknya Area perkantoran Sehingga akan banyak Aktivitas keluar masuk Dari masyarakat Penjalan kaki Ataupun dari Kendaraan sendiri Dan untuk kendaraan sendiri Dari arah Tamrin Ataupun Sudirman Akan menuju Ke arah Harmoni Dan kota Tua Saat ini juga Masih terpantau Dalam kondisi Ramai dan juga lancar Kami mengimbang Bagi pengendara Untuk tetap menjaga Batas kecepatan Normal kendaraan Anda Dan juga mengantisipasi Di kawasan ini terdapat Salah satu kamera ad-line Dapat mengantisipasi Segala aktivitas Dari Anda pengendara Dan juga Pemirsa kami informasikan juga Komunitas Ojek Online Ataupun OJOL Dan juga Kurir Seja Bodetabek Akan melaksanakan Mogok Masal Dan akan melakukan Aksi unjuk rasa Di sekitaran Kawasan Monas Dan juga Patung Kuda Pada hari ini Dan untuk itu Bagi pengguna jalan Untuk dapat mengambil Jalan alternatif lainnya Serta dapat mengikuti Arahan serta petunjuk Dari petugas kami Di lapangan Apabila sudah Dilakukannya Rekayasa Alu Lintas Di kawasan ini Dan juga Pemirsa untuk informasi Alu Lintas lengkapnya Kami siap melayani Anda Di 1-500-669 Atau Melayani Senter Di 9-1-1-9 Demikian Alfat dan juga Rati Dapat kami laporkan Dari kawasan Patung Kuda Monas Jakarta Pusat Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan salam presisi Kembali ke studio Terima kasih Terima kasih Beriptu Merci atas laporannya Dan selamat bertugas kembali Menjadi perhatian juga Untuk masyarakat Untuk Anda Yang akan melintas Di kawasan Patung Kuda Dan juga Monas Karena akan ada Aksi ujuk rasa Ocek online Nah itu dekat kawasan istana Nah bicara masalah istana Ini ada Presiden Joko Widodo Yang juga angkat suara Pemirsa Soal aksi Demonstrasi Penolakan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Atau Undang-Undang Pilkada Yang terjadi Di sejumlah daerah Di tanah air Karena Kepala Negara berpesan Agar aksi demonstrasi Aksi ujuk rasa Dilakukan secara tertib Dan juga damai Ia juga meminta Para pendemo Yang ditahan Oleh pihak kepolisian Saat ini Untuk segera Dilepaskan Ini adalah Negara demokrasi Penyampaian aspirasi Penyampaian Pendapat Ini adalah hal yang Baik Dalam demokrasi Dan Saya sangat menghargai itu Saya sangat menghormati itu Dan Saya titip Hanya saya titip Mohon penyampaian Aspirasi itu Dilakukan dengan Cara yang tertib Dan damai Sehingga tidak Merugikan Tidak mengganggu Aktivitas warga lainnya Dan Ini kemarin-kemarin Kan ada demo Untuk Pendemo Yang masih ditahan Saya harap Juga bisa Segera dibebaskan Pak Lalu ada tanggapan Dari pemerintah Bapak Terkait UB Kekada Yang dipanggil Cepat oleh DPR Kemarin Apa Ada tanggapan Dari pemerintah Terkait UB Kekada Yang dipanggil Cepat kemarin Saya Menghargai Langkah cepat DPR Dalam Menanggapi Situasi Yang berkembang Respon Yang cepat Ada hal yang Baik Sangat baik Dan harapan itu Juga bisa diterapkan Untuk hal-hal Yang lain juga Yang mendesak Misalnya Seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan aset Yang juga Sangat penting Untuk Pemberantasan Korupsi Di negara kita Juga Bisa segera Diselesaikan DPR Ya Pak Mirsa Kenapa lagi nih Alfati kenapa nih Kenapa nih Lagi nyari Apaan Nyari peluang Anis Untuk daftar pilkada hari ini Gak ada ya Udah gak ada Udah berjumpa Udah hilang Udah kandas Gak usah dicari-cari Nanti kita akan bahas Lebih lengkap ya Terkait bagaimana Peluang Anis Yang Ya ini udah gak ada Peluang katanya Udah kandas Udah cuma Minim sekali Gitu ya Pak Kecuali di plotis Hari ini Mungkin gak Kita akan hadirkan Pembincangan selengkap Selatuh lagi tetap Sama kami di Apa kabar Indonesia pagi Terima kasih 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 Pegi Setiawan Munurnya Riza Patria Menjadi rejeki nomplok Ini untuk pasangan Benyamin Dan juga Pilar Sagaiksan Sebelumnya pasangan Benyamin Pilar Didukung oleh Tujuh partai politik Non-parlemen Kini bergabung juga Partai parlemen Di antara Golkar Demokrat P3 PDI Perjuangan Pemirsa kejutan demi kejutan Ini datang Saat pendaftaran Calon kepala daerah Khususnya Kalau kita menyoroti Di Pilkada Jakarta Dimana Kim Plus ini solid Tetap mendukung Rawon RK Suswono Sedangkan PDI Perjuangan Akhirnya Mengambil Keputusan Untuk mendukung Pramono Dan juga Rano Lantas Banyak yang mengatakan Nasib tragedi Anies Baswedan Ditinggalkan Bahkan tidak diberikan Tiket oleh partai manapun Untuk dapat maju Dalam Pilkada Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya bahwa ada satu kebijakanan di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah misalnya KM Plus sehingga ya dukungan-dukungan itu kan harus menyesuaikan. Dan terakhir kita lihat bahwa PDI Perjuangan misalnya juga ada komunikasi yang baik antara ANIS dan PDI Perjuangan. Tapi itu kemarin. Nah sekarang hari ini bagaimana? Kita bicara yang kemarin ini kan? Nah bahwa terjadi perbincangan tentang bagaimana basis-basis kebijakan, garis perjuangan partai dan juga apa kira-kira yang menjadi konsentrasi pada saat misalnya nantinya memerintah di pemerintahan DKI Jakarta. Nah ini semua berlangsung bagus kami melihat bahwa nah tapi kan kebijakan ataupun keputusan itu kan tergantung partai politik. Dan kita kan harus menghargai keputusan, kedolatan partai politik. Nah kalau kita melihat di dua... Dan partai politik kan sudah memutuskan ya, hampir mungkin relatif sebuah sudah memutuskan. Nah itu dia bang pertanyaan kita adalah di dua hari pendaftaran kemarin, ini hari terakhir, sejumlah partai politik sudah ludes ibaratnya sudah ada mendukung siapanya. Nah nasibnya ANIS ini berarti kalau dari Anda sendiri melihat sudah tidak ada peluang. Karena kita melihat kemarin ANIS masih bertemu dengan sejumlah tokoh dengan menggunakan baju nevi. Mungkin masih ada peluang dan lain sebagainya. Kan biasa, kalau tiap hari kan ANIS ya sering pakai baju nevi. Dan kita lihat bahwa ya partai-partai kan sudah mendaftarkan semuanya. Artinya bahwa ya perbincangan, tukar pikiran itu kan penting. Yang paling terpenting kan adalah bahwa apa yang telah dikerjakan oleh ANIS, apa gagasan yang dibawa. Nah ini kan bisa, semoga saja itu menjadi bagian yang akan dilakukan ke depan. Dan bagian ini sendiri kan di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan kan sama-sama terhormatnya. Yang penting kan bahwa standing posisi adalah memperjuangkan kesetaraan, keadilan, ya pikiran-pikiran terkait dengan bangsa ini. Kan itu posisinya. Sekarang saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, PDIP adalah partai yang terakhir berkomunikasi dengan ANIS Baswedan. Sudah pakai baju batik merah, mengunjungi DPD, kemudian bertemu dengan Rano Karno, foto bersama. Ini banyak yang mengatakan sebenarnya ya ini menggambarkan bahwa air emang gak bisa disatukan dengan minyak begitu ya. Ideologis, visinya gak bersama PDIP. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam internal PDIP ini ada pro ANIS, ada pro AHOK. Jadi karena faktor apa sih sebenarnya Bang gak dipilih ini ANIS, kemudian justru memilih Pramono Anu. Ya, kalau kita lihat dari perjalanan proses pilkada ini, khususnya di Jakarta ya, bahwa proses melalui dari proses penjaringan, kemudian rakyat proses penjaringan, dan kemudian keputusan. Sebenarnya ada beberapa nama, Mas Pram, nama Mas Pramono Anung sebenarnya juga bagian dari proses penjaringan, yang kemudian juga masuk di dalam proses penjaringan. Jadi memang ada beberapa nama, ya saya seringkali juga menyebut ada nama Pak Andika, ada nama Mbak Tri Irish Maharini, jadi ada beberapa nama, termasuk Mas Anis juga yang diusulkan oleh DPD, PDI Perjuangan. Dari proses penjaringan kan komunikasi dilakukan gitu, dia terakhir dengan Mas Anis juga dilakukan komunikasi gitu. Dan dinamika di dalam partai maupun di luar partai, itu terjadi, namanya juga partai yang terbuka, partai yang demokratis. Kita lihat perubahan-perubahan itu bisa saja terjadi. Dan ya kemudian, ya partai akhirnya memutuskan Mas Pram, tentu dengan pertimbangan-pertimbangannya. Karena beberapa hal di sini kan kita lihat bagaimana perekam sejak, kemudian juga bagaimana kontestasi yang berlangsung. Dan juga yang harus saya katakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terakhir dengan menurunkan ambang batas untuk partai-partai bisa mencalonkan wakilnya di pilkada ini, itu juga ikut menentukan kenapa DPD Perjuangan akhirnya memutuskan Mas Pram dan Bang Rano di situ. Jadi banyak faktor yang kita lihat di dalam membuat pertimbangan ini. Dan tentu saja sebagai partai yang mempunyai konstituensi yang besar, termasuk di daerah khususnya daerah Jakarta ini, tentu ingin menunjukkan bahwa partai itu seharusnya ketika dia mempunyai kader yang mempunyai kader, yang siap untuk memimpin suatu wilayah, partai mengusung kadernya. Dan Ibu Mega dalam hal ini ketika menganggap keputusan untuk memberikan pelajaran yang baik bagi demokrasi kita, bahwa partai bertanggung jawab untuk mengusung kadernya ketika kadernya itu siap untuk memimpin suatu wilayah. Dan wilayah sepenting Jakarta itu tentu kita memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat untuk membuat pilihan di dalam pemilihan tanggal 28 November nanti. Sekiranya itu banyak hal yang menjadi pertimbangan. Dan terakhirnya ya PD Perjuangan memutuskan Mas Pram dan Bang Rano. Oke, dari banyak hal yang jadi pertimbangan tadi, apakah hal-hal yang dipertimbangan tadi ada semuanya murni dari internal partai, soal ideologis seperti itu, atau memang ada sebenarnya tekanan politis di situ? Karena sebelumnya di pidato-pidato sebelumnya, Ibu Mega sempat mengatakan, jangan berani-berani ya, ngancam saya dan lain sebagainya. Apakah itu juga jadi salah satu pertimbangan juga sehingga tidak memilih Anies Baswedan? Ya, tentu banyak hal, banyak pertimbangan. Dan dalam hal ini, saya punya keyakinan bahwa Ibu Mega tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan selama ini juga kita tahu gitu, artinya di dalam pengambilan keputusan, Ibu selalu mempertimbangkan itu secara serius melalui proses mendengar dari internal, melihat perkembangan di luar, dan juga melakukan kontemplasi untuk kemudian baru membuat keputusan. Dan itu biasa dilakukan di PDI Perjualan, khususnya Ibu Mega mengambil keputusan-keputusan yang penting gitu. Jadi ini melalui suatu pertimbangan yang panjang, dan kita tahu bahwa ini hari-hari terakhir, harus ada keputusan dan partai membuat keputusan itu. Oke, saya mau ke Mbak Putri. Mbak Putri, dari sisi ini ada dua dari Kim ya begitu ya. Tapi kalau dari sisi Golkar sendiri ya, kalau melihat ini kan nasib Anies begitu banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Elektabilitas tinggi, tapi akhirnya berujung pada kehendak elit, kehendak partai politik, di mana awalnya PKB, Nasdem, dan juga PKS ini mendukung Anies, kemudian berbalik arah justru ke Kim+. Di sini Anda melihatnya seperti apa Mbak Putri? Ya, tentu sebenarnya konsistensi partai yang tergabung dalam Kim+, sekarang ini, dalam mendukung Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono, itu kan bisa dilihat dari pasca putusan MK ini tidak ada yang merubah ataupun menarik dukungannya. Jadi memang komunikasi yang telah kami jalin dari partai Golkar dan tentu juga partai pengusung lainnya, yang ada 15 partai sekarang untuk mengusung Pak RK dan Pak Suswono itu sudah terjalin lama. Jadi tentu tidak akanlah mudah misalnya untuk beralih dukungan ke kandidat lain. Jadi meskipun memang kita dihadapkan dengan banyak surprise sampai dengan akhir pendaftaran hari ini, dan tentu kondisi politik masih sangatlah dinamis, tapi tentu kami dari koalisi Kim+, ini akan sangat siap untuk menghadapi kandidat manapun yang nanti akan maju dikontestasi pilkada di DKJ ini. Dan tentu kami juga merasa optimis karena dari koalisi Kim+, ini kita sudah mendapatkan kurang lebih 91 dari 106 kursi yang ada di DPRD DKI Jakarta, dengan tentu basis dukungan di masing-masing grassroots partai yang tergabung dalam koalisi Kim+, dan kami juga sangat percaya bahwa nantinya seluruh masa konstituen akar rumput dari masing-masing partai akan bekerja bersama-sama untuk mensosialisasikan dan juga mengkampanyekan pasangan Rawon, RKRK dan juga Pak Suswono ini. Jadi tentu ini akan menjadi pemilu yang sangat menarik, dan tentu kita sebagai warga DKJ juga harus menjadi bagian dari pesta demokrasi tahunan ini. Oke, menarik tadi dikatakan dinamika politik dan tetap yakin bahwa Rawon ini, tadi disebutnya Rawon ya Bang Zaki nih, belum kompak kayaknya nih untuk penyebutan singkatannya. Tapi saya mau tanya juga ke Bang Zaki, karena kalau kita lihat dari Demokrat ini menjadi salah satu partai yang terakhir memberikan surat rekomendasinya untuk pasangan Rawon atau pasangan Rido ini di Pilkada Jakarta, apakah memang karena ada pertimbangan lain, masih mikir-mikir sampai menit terakhir atau seperti apa? Maksud aja deh Bang ya. Kami kembali satu lagi, tetap di sini, gak mau kamar bisa bagi. Bang Zaki. Bang Herzaki yang tadi sudah siap untuk menjawab pertanyaan saya. Surat rekom, Partai Demokrat menjadi yang terakhir memberikan surat rekomendasinya untuk pasangan Rawon atau Rido sih. Itu dulu ya pertanyaannya, Rawon atau Rido sebenarnya ini belum kompak kayaknya ini, Kim? Loh, ini bukan masalah kompak, ini menunjukkan bahwa ya Bang Ridwan kami dan Pak Suswono ini didukung oleh banyak elemen gitu loh. Artinya. Sehingga apa? Sehingga tadi sesuai dengan second masing-masing, yang suka makanan, menyebutnya Rawon, kan begitu? Ya kan? Tapi kalau yang lempeng lebih religius, Rido. Jadi religius ceritanya ini. Luas ini. Luasnya ya. Rawon yang di Ridoi. Tapi masalah surat rekomendasinya yang terakhir diberikan Lepartan Demokrat, kenapa? Apakah masih berpikir-pikir sampai detik terakhir, barangkali punya pikiran lain untuk mendukung pasangan lain misalnya? Oh enggak dong. Kan ada ungkapan, set the best for the last. Oh. Jadi, memang kami ya Demokrat ini, untuk beberapa provinsi besar kita di belakang. Sengaja agak di belakang. Ada Jakarta. Mantau dulu gitu. Ada Jawa Tengah gitu kan. Ada Jawa Barat. Ini mah agak belakang kita di belakang. Sengaja. Apa? Ya tadi, ada gongnya lah gitu kan. Kita kan membagi termin ya. Nah, lalu kalau misalnya bicara belakangan, kenapa? Karena memang, kita masih ngakuin, kalau Bang RK ini udah lama, kita sudah cocok, sudah pas, dikomunikasi dengan, apa? Putkom ya, teman-teman Golkar, segala apa. Tetapi kan kalau Demokrat ini, cara kami, di Pilkada ini adalah hanya memberikan rekom kepada pasangan. Ya. Jadi, sudah ada 01, sudah ada 02, clear, barulah kami memberikan rekom. Gitu. Tapi kalau baru ada 01, belum gitu. Nah, kami juga selalu diingatkan oleh Ketua Umum kami nih, kalau kita bicara konteks ini ya, kenapa Bang Erdogan Kamil, ya kita ingin pemimpin yang terbaik. Yang bisa mengadakan solusi dan manfaat untuk rakyat. Ini secara idealisnya. Ya. Itu, itu nilai-nilai. Karena basisnya adalah di situ. Kalau ditanya, kenapa Pak Erdogan Kamil gitu. Nah, tapi kami juga sadar, ada realita politik hari ini ya, nggak mungkin kami maju sendiri kan gitu. Demokrat kursinya di Jakarta tidak banyak, sehingga kami pun komunikasi dengan yang lain. Ya. Bagaimanapun, misalnya, pemimpin yang baik, bisa mengadikan solusi dan manfaat, tapi kemudian tidak punya kans menang, ya buat apa kan begitu. Lalu kemudian kita juga cek, cermati bagaimana integritasnya. Bisa nggak nih dipegang? Jangan sampai depan ngomong apa, belakang ngomong apa. Atau kalau bahasanya Irving Goffman itu, panggung depan apa, panggung belakang apa. Depan salaman sama kita, di belakang salaman dengan yang lain. Akhirnya kita nggak mau nih. Kita mau se-ia sekata gitu. Ini jurus Cak Iwin dipakai di sini. Oh iya, ini nggak nyelepet. Ini to the point. Emang-emang kan selalu ketom-kamu sama kayak gini nih, pakai rekam jejak. Dan kita tahu Pak, Pak Ridong Kamul kan bagus rekam jejaknya. Di Jawa Barat bagus, kemudian di Bandung juga bagus, lalu di Pilpres kemarin kan bolak-balik ya, menunjukkan ini, mau berjuang bersama, mau berkirinan bersama, bahwa beliau ini memang beliau adalah toko, tetapi beliau juga bagaimana dalam satu keharmonian ya, dalam organisasi partai, dengan Kim ini juga bersama-sama, beliau mau nih berjuang bersama. Ini yang paling penting. Jangan kemudian, bahayanya nih, kalau Pak Ridong Kamul ini, sosok yang misalnya mau menang sendiri, mau menonjol sendiri, seakan-akan dia megaloman. Lagi-lagi ini ya, lagi nyetil ya. lu kan nyetil siapa-siapa. Ini kenapa kami menjatuhkan pilihan kepada Pak Ridong, kamu itu seperti itu. Kami yakin Jakarta butuh dipimpin oleh pemimpin yang bisa merangkul semua. Nah muncul kenapa kemudian ada nama Pak Suswono, ya dia kan dulu, jaman Pak SBA juga menteri gitu. Oke. Jadi cocok lah gitu, kalau kami lihat. Jadi tidak diragukan lagi oleh Demokrat pasangan Rawon ini, Rawon yang diridoi gitu ya. Ya, Rawon yang diridoi ini. Saya mau ke Mas Umam, Mas Umam. Sebenarnya kita agak miris melihatnya ya, kondisi saat ini dengan... Baratih miris ya? Saya membaca komentar karena banyak yang mengenai komentar nasib tragis Anies Beswedan gitu ya. Karena dengan elektabilitasnya yang tinggi, ternyata balik lagi. Partai politik yang memegang kuasa, partai politik yang berkendak gitu. Mas Umam. Ya memang ini menjadi pelajaran penting ya, karena bagaimanapun juga kehadiran Mas Anies di ranah dunia politik. Memang agak unik. Dua kali dia bisa tampil dalam sebuah kontestasi besar tanpa terafiliasi ke partai politik. Di Pilkada DKI Jakarta 2017, bahkan di Pilpres. Dan itu sesuatu yang cukup unik. Tetapi bahwa rumus itu ternyata memang tidak bisa berjalan untuk kesekian kalinya. Bahkan dalam template Pilkada di Jakarta kali ini, ya ternyata menegaskan bahwa positioning dalam partai politik, ya mau nggak mau itu sangat penting dan juga fundamental. Kalau misalnya kemarin, misalnya posisi Mas Anies berada di dalam partai, barangkali akan jauh lebih mudah untuk menciptakan kekuatan koalisi. Karena kalau misalnya kemudian Mas Anies berposisi non-partai, yang akan di posisi nomor dua siapa? Yang menjadi cawagum. Kemudian partai-partai pendukung, dia mendapatkan apa? Ini proses negosiasi yang tidak mudah. Meskipun ada sejumlah informasi spekulatif bahwa ini kan kalau misalnya dirunut, ini kan terkait dengan konteks dinamika di MK kemarin. Ada kekuatan yang tampaknya terevaluasi, jadi ada upaya untuk mengorkestrasi kekuatan di parlemen, tetapi kemudian ternyata paripurna tidak jadi. Pertanyaannya yang kemarin, apakah itu teknis atau strategis? Teknis karena pintu depan, pintu belakang sudah terblok oleh teman-teman mahasiswa, ataukah ada instrumen kekuatan internal yang terevaluasi, sehingga kemudian paripurna itu gagal? Padahal di putusan tahap pertama itu berhasil, dibalik gitu. Nah, kalau misalnya ini gagal, kemungkinan ada evaluasi internal. Evaluasi inilah yang kemudian menciptakan pelonggaran di hampir semua koalisi, di banyak pilkada. Implikasi lainnya, menurut informasi spekulatif, ada negosiasi antara kekuatan besar, GIM Plus ini misalnya, dengan PDIP. Dalam konteks DKI Jakarta, untuk mengamankan basis kekuatan-kekuatan PDIP yang daripada tercorner, kemudian akhirnya ya, dihadapkan pada kotak kosong, kemudian PDIP mati kartu, dan lain sebagainya, maka tetap diberikan ruang, pakai aja MK, tetapi sebagai kompensasi, dalam tanda kutip, di Jakarta, PDIP sebaiknya tidak mengusung Anis Baswedan. Informasi itu spekulatif, silahkan dikonfirmasi ke berbagai pihak, tapi rasa-rasanya, kalau misalkan kekuatan kita cermati, itu hari Kamis, besoknya Bu Mega masih membuka ruang potensi ya, peluang, dan Mas Anis itu datang ke PDIP, datang itu udah pakai baju merah loh, pakai baju merah ya, itu menghormati ya, dalam satu sisi ya, komunikasi politik, tetapi kedatangan Anis yang selama ini dipersepsikan sebagai elemen kekuatan representasi, di stereotip ya, sebagai elemen kekuatan Islam kanan konservatif, PDIP dalam bahasanya Profesor Fedy Hadis itu ultranasionalis atau hipernasionalis, ini dua kutub yang berbeda, tetapi bisa menjadi satu, pasti ada komunikasi yang cukup serius. Nah ketika kemudian keseriusan itu, akhirnya kemudian berujung pada seolah prank, pasti ada sesuatu di sana. Nah ini yang kemudian membuat pertanyaan besar, misalnya, kenapa kemudian akhirnya PDIP mengusungnya Pak Pramono? yang kita tahu Pak Pramono sendiri juga rasa-rasanya tidak menyiapkan diri secara serius untuk maju dalam level Pilkada Jakarta. Jangan-jangan PDIP sendiri tidak niat untuk menang dalam Pilkada DKI Jakarta. Bang Andrea Sugoparera ini ditantang langsung ada informasi spekulatif tadi begitu ya? Itu ya? Kalimat itu begitu ya? Mungkin ya? Bahwa memang dikondisikan agar PDIP tidak mengusung Anies Baswedan, dan bisa dibilang juga dipilihnya Pak Pramono Anung, jadi seakan-akan kok PDIP jadi kayak nggak mau menang sih di Pilkada Jakarta? Bang Andrea? Yang namanya spekulatif ya bisa saja gitu dan juga apa yang disampaikan oleh Mas Umam sebagai pengamat ya sah-sah saja gitu artinya ya menduga ya kemungkinan-kemungkinan mengapa suatu keputusan itu terjadi tapi yang pasti di PDI Perjuangan dengan ya keputusan kemarin bahwa kita tahu apa yang dilakukan PDI Perjuangan dibalik pun kita menolak gitu jadi sikap PDI Perjuangan itu ya kita lebih pada konsistensi untuk merawat menjaga konstitusi kita gitu nah itu poin-poin pertama yang penting yang harus dilakukan kemudian juga mengawal proses demokrasi reformasi yang sudah berjalan selama ini gitu dan yang ketiga bahwa di dalam proses seperti ini di dalam proses Pilkada Dek daerah khusus Jakarta ini kan kita tahu bahwa ya ruang-ruang apa politik itu terbatas ketika ambang batas itu 20% gitu tapi ketika ini terbuka ya PDI Perjuangan tentu dengan keputusan yang dibuat ini memberikan suatu tadi apa yang disampaikan oleh Mas Umam juga betul bahwa kita menunjukkan bahwa ya partai ketika mempunyai kader kader dan kader itu mumpuni dan siap disitu ada Bang Rano bahwa ada Mas Pram Mas Pram bukan tiba-tiba juga karena di dalam proses penjaringan dan proses penjaringan seperti yang tadi saya katakan nama Mas Pram itu sudah beberapa kali disebut di dalam proses artinya dalam pantauan di PDI Perjuangan dan itu adalah proses yang berjalan gitu jika ketika itu diputuskan memang diputuskan di saat-saat terakhir itu hal yang terjadi juga di semua partai bahwa kemudian PDI Perjuangan di dalam setiap keputusan di pilkada juga tidak selalu mengikuti logika berpikir elektoral dalam arti bahwa di Jakarta ini proses apa ya proses pilkada dengan perhatian media yang begini besar termasuk hari ini kita TVBan memberikan porsikus untuk mendiskusikan itu ya elektabilitas itu sangat dinamis gitu dan waktu dua bulan ke depan ini ya itu bisa bisa berubah dan bisa sangat mungkin terjadi perubahan yang besar di situ dan pengalaman-pengalaman kami pun menunjukkan bahwa ya elektabilitas hari ini itu bisa bergerak berubah ketika menuju pada proses pemilihan nanti gitu jadi ini adalah proses yang apa sangat terbuka dan wajar di dalam pengambilan keputusan terutama di PDI Perjuangan di dalam melihat hal-hal yang penting dan pertimbangan-pertimbangan yang penting ketika ya kita harus membuat keputusan dan Ibu Mbega memberikan pelajaran yang bagus bahwa jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan lainnya dari PDI Perjuangan dan calon itu mumpuni kita membuat keputusan untuk mencalonkan kader yang dari partai oke poinnya sudah kita tanggap jadi memang ada pertimbangan lain dari PDI Perjuangan tidak hanya melihat dari elektabilitas tapi ada faktor lainnya saya mau ke Bang Sahrin ini penting tadi yang disampaikan oleh Mas Umam kalau memang Anies masuk partai politik ini ceritanya bisa beda lagi ini sebenarnya konsekuensi dari seorang tokoh yang tidak mau masuk partai politik akhirnya ditinggalkan ya jadi memang betul dalam konteks demokrasi Indonesia kan pelebagaan demokrasi pilarnya bagiannya itu adalah partai politik dan kita tahu bahwa memang salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik itu sudah menjadi bagian dari kesadaran kita dan memang ya pilihannya adalah antara nantinya masuk kepada salah satu partai yang ada atau memang membangun satu kekuatan politik sendiri satu kekuatan politik sendiri itu kan pilihan-pilihan opsi-opsi yang ada nah tapi bahwa sebenarnya ya harapan kita kemarin kalau misalnya terjadi dengan PDI Perjuangan ini kan ada sebuah kombinasi yang bagus yang pertama secara politik berarti Kim koalisi pemerintahan yang ada berhadapan dengan koalisi kekuatan politik di luar itu misalnya PDI Perjuangan sebagai partai politik yang kedua adalah Anies Mas Wadid sebagai sosok yang di luar daripada pemerintahan yang kedua secara sosiologis juga bahwa ya ada sebuah jembatan baru antara kelompok taruh lah kita sebut nasionalis dan juga agamis di satu sisi nah ini mestinya menjadi satu pertandingan yang bagus makanya antara Anies dan PDI Perjuangan ini sudah tertaut begitu dalam terutama soal bagaimana pikiran-pikiran tentang menjadikan agar nasionalisme dan juga agamis ini ini bisa berjalan seiring sebagaimana apa yang menjadi harapan Bung Karno misalnya nah juga pembicaraan tentang bagaimana penanganan kemiskinan bagaimana program-program untuk Uung Cilik dan sebagaimana sering Anies katakan bahwa yang kecil kita besarkan tanpa perlu mengecilkan yang besar tapi yang kemudian jadi perhatian adalah keputusan Anies tidak memasuk partai ini dianggap sebagai orang yang oportunis gitu loncat-loncat lalu kemudian dianggap sebagai mendompleng partai misalnya ada oleh Pak Bumega kemarin yang ngomong seperti itu tanggapan ini gimana? ya jadi memang dalam pemberbincangan dengan PDI Perjuangan itu tidak berbicara soal masuk partai tidak berbicara soal hal-hal yang sifatnya teknis ini bicara soal pikiran bicara soal gagasan makanya kan Anies kan dihediahi buku ada 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno ada 10 buku catatan-catatan Bung Karno tentang Indonesia itu menjadi hadiah dan ini memang sebuah pertahutan yang bagus dan memang harapan kita adalah kerjasama antara PDI Perjuangan dan Anies Baswedan ini tidak hanya pilkada tapi melampaui itu ini demi Indonesia bagaimana kita ingin mewujudkan Indonesia sebagaimana dulu tokoh-tokoh bangsa merumuskan Indonesia ini merdeka BPUPKI semua tokoh ada di situ harapan kita seperti itu apa yang terjadi terhadap Anies saat ini tidak akan mengubah persepsi Anies untuk bisa masuk partai dan lain-lain kalau soal partai itu sudah menjadi pertimbangan bahwa Anies memang harus memiliki kekuatan politik sendiri dalam konteks partai politik karena Indonesia kan menganut bahwa pelembagaan demokrasi melalui partai politik ini penting nah kalau untuk kontestasi politik maka jalannya harus ada partai politik yang menanggung baik itu arahnya nih kayaknya mau bikin partai ya doakan aja saya juga mungkin mau menyambung ke Mas Umam Mas Umam kalau melihatkan suara Anies ini nanti akan kemana apakah juga harus ada rayuan bujukan dari KIM atau dari PDIP agar Anies sendiri mampu juga mendukung paslon-paslon yang saat ini sudah didaftarkan ke KPUD kita akan tahan ya kita akan sambung lagi di sebelum berikutnya tetap bersama kami di Apakah Perni Indonesia Pagi Pemirsa kembali bersama kami sebelum kita melanjutkan perbincangan kita hadirkan dulu informasi Niko Viva Indara Parawansa dan juga Emil Dardak resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur ribuan relawan dan juga kira pudaya mengantarkan pasangan Kofiva Emil menuju ke kantor KPU Jawa Timur di kawal relawan setelah doa bersama Kofiva Emil menaiki motor listrik berwarna hijau menuju kantor KPU Jawa Timur di jalan Kendang Sari pada Rabu pagi setelah tiba di sekitar kantor KPU Jatim Kofiva dan Emil lalu berpindah menaiki Uldaul sebuah kereta kencana kesenian tradisional khas Madura Jawa Timur mereka diarak oleh ribuan relawan dengan kirap budaya kesenian khas Jawa Timur Kofiva Emil dan juga belasan pimpinan partai politik dari partai-partai pengusung kemudian diterima oleh jajaran komisioner KPU Jawa Timur usai diverifikasi berkas pendaftaran dari Kofiva Emil dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Jatim selanjutnya Kofiva menyampaikan visi misi dan juga program kerjanya yang dinamakan Nawabakti Satya 2 yang bertujuan untuk kemakmuran keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur Sementara itu pasangan bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin mendaftar ke KPU daerah Jawa Tengah pada Rabu pagi Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buping Raka bahkan nampak hadir turun langsung mengantarkan rombongan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh koalisi Kim Plus tersebut Arak-rakan warga mengiringi rombongan Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin yang menaiki mobil hias dari posko pemenangan di jalan DI Bajahitan, Kota Semarang Ini tampak ikut mengantarkan pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin yakni Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buping Raka Sementara pimpinan partai pengusung koalisi Kim Plus juga turun hadir dalam rombongan tersebut Pendaftaran Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin pun dinyatakan telah diterima oleh KPUD Jawa Tengah Lutfi dan juga Taci Yassin sedikitnya telah mengantongi dukungan ini sebesar 13,7 juta suara sah di pilkada dari 9 partai pengusung Ahmad Lutfi sendiri merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah Sementara Taci Yassin adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah yang pada periode sebelumnya ini berpasangan dengan Ganjar Pranowo kita bergeser ke pilkada Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno ini tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada Rabu siang kemarin dimana Pramono Anung dan juga Rano Karno ini menjadi calon peserta pilkada Jakarta yang pertama mendaftar di KPU Provinsi Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno tiba di Gedung Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jakarta dengan Oplet sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat ini kendaraan khasnya Sidul nih ratusan orang menyambut kedatangan Pramono dan Rano Karno yang mengenakan pakaian adat Betawi berwarna hitam putih keduanya didampingi sejumlah pengurus DPP-PDI Perjuangan diantaranya ada Ketua DPP Eriko Sotarduga dan juga ada Basuki Cahyapurnama alias Ahok bahkan juga ada nama Triris Maharin yang ikut mengantar kesenian khas Betawi Tanjidor dan juga Ondel-Ondel mengiringi kedatangan dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang berjalan kaki menuju pintu masuk KPU Provinsi Jakarta Pramono Rano mengucapkan rasa syukurnya atas proses pendaftaran yang berjalan dengan lancar keduanya kemudian menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membawa perubahan positif bagi Jakarta sementara Rano Karno juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus DPP dan juga DPD PDI Perjuangan yang mendampinginya untuk datang ke KPU pasangan Pramono Anung dan Rano Karno menjadi calon peserta Pilkada Jakarta yang pertama mendaftar di KPU Provinsi Jakarta Sementara pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono mendaftarkan diri ke KPU Jakarta sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan dirinya dan juga Suswono ini membawa politik yang mempersatukan bakal pasangan calon gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mendaftar ke KPU Jakarta di kawasan Salimbar Raya Jakarta Pusat sejumlah pengurus partai dan juga masa pendukung mengiringi Ridwan Kamil Suswono dengan musik petawi yakni ondel-ondel atraksi parongsai juga mengiringi kedua paslon tersebut usai pendaftaran Ridwan Kamil menyatakan dirinya dan juga Suswono sebagai pasangan Rido bukan rawon berarti ini ya Ridwan Kamil dan Suswono menyatakan akan menata ulang Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota dalam Pilgub Jakarta ini pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan dari 15 partai politik pemirsa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Airin Raffi Diani Ade Sumardi ini melakukan pendaftaran ke KPU di wilayah Banten untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur pada Rabu Siang kemarin ya Airin dan Ade tampak menumpang kendaraan yang sama dalam satu mobil turun juga dari kendaraan keduanya berjalan bersama menuju gedung kantor KPU Banten kedatangan pasangan bakal cagup-cagup ini disambut meriah oleh para pendukung dan juga warga sekitar tiba di kantor KPU Banten Airin dan Ade disambut oleh sekretaris KPU Provinsi Banten Peri Syahminan dan keduanya langsung melakukan registrasi pendaftaran pasangan Airin Ade ini maju di Pilkada Banten 2024 dengan mendapat usungan dari Partai Golkar PDI Perjuangan Partai Buru Partai Gelombang Rakyat Indonesia Partai Kembangkitan Nusantara Partai Bulan Bintang dan juga Partai Umat Masih ada lagi pendaftaran dari pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Surya Hari Maksud kami Surya resmi mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara Bobi Surya berangkat menuju KPU Sumatera Utara dengan konvoy ini menggunakan motor listrik Bobi terlihat membonceng istrinya Kahyang Ayu dan setibanya di kantor KPU Bobi yang mengenakan kaos biru putih bertuliskan Bobi Surya disambut oleh para pendukungnya yang telah menunggu Bobi Surya kemudian masuk ke kantor KPU Sumut untuk menyerahkan berkas-berkas pendaftaran pasangan ini diusung oleh 10 partai politik 9 diantaranya merupakan partai politik pemilik kursi di DPRD Sumut yaitu Partai Gerindra Golkar PKB Nasdempan Demokrat PKSP3 dan juga Perindru baik kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana kemarin para calon kepala daerah sudah mendaftarkan ke KPU setempat begitu ya saya sebelum ke Mas Umam saya mau ke Mbak Putri dulu Mbak Putri kalau melihat dari Kim sendiri atau dari partai Golkar sendiri suara dari Anies ini kan cukup besar sejauh survei ini masih bertenggar di posisi 1 lantas banyak yang bertanya-tanya kemana suara Anies nantinya apakah ada upaya yang dilakukan juga oleh Kim nantinya untuk mengajak Anies sama-sama nantinya mendukung Rido atau Rawon ini di Pilkada Jakarta jadi lapar pagi-pagi yang dibahas Rawon yang diri dulu jadi sebenarnya gini basis masa Pak Anies Baswedan kemarin terutama pada saat dilpresan kita sudah lihat apa peta politik juga bagaimana kekuatan beliau jadi tentu komunikasi dengan beliau dan juga timnya itu pasti akan tetap kami langsungkan selama proses kampanye yang nanti akan dilakukan sampai dengan akhir bulan November dan tentu kami juga sangat berharap kehadiran Pak Suswono dalam hal ini bisa sama-sama mengajak basis masa dari partai PKS juga dan tentu yang kemarin sempat mendukung Pak Anies pada saat Pilpres untuk menjadi pendukung dari Bank RK dan juga Pak Suswono tapi yang kami ingin tekankan di sini adalah tentu kualitas dari pasangan calon yang kami usung Bank RK dan juga Pak Suswono itu kan memang sama-sama mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni dalam kebijakan publik dan juga pemerintahan apalagi Bank RK juga mempunyai spesialisasi dalam penataan kawasan bisnis dan industri yang tentu sangat juga dibutuhkan dalam hal nanti kita menata daerah khusus Jakarta ini pasca kita pindah nanti ke ibu kota negara yang baru jadi tentu dengan pengalaman Pak Suswono sebagai menteri dan juga tentu pimpinan di berbagai posisi kita akan melihat ini menjadi salah satu daya tawar yang sangat strategis dan juga akan menarik untuk masyarakat yang kemarin memang mendukung Pak Anies Baswono dengan berbagai strategi politik dan juga program-program yang beliau tawarkan pada saat Pilpres Pak Putri kita tidak menyaksikan lah kalau misalnya PKS punya mesin partai yang luar biasa di Jakarta tapi kalau bicara masalah Ridho sepertinya banyak netizen yang belum Ridho nih dengan Pak Ridwan Kamil kalau kita lihat bagaimana yang sedang beredar sekarang tweet-tweet lamanya beredar lagi soal mengomentari soal Jakarta yang kemudian dianggapnya sebagai dianggap netizen ini sebagai satu hal yang kok kurang mengenakan ya didengar oleh warga Jakarta ini pendapatnya bagaimana nih bagaimana menyakinkan warga Jakarta bahwa Ridhoan Kamil tepat untuk kota Jakarta apa yang kemarin disampaikan oleh Bang RK sebenarnya sudah tepat bahwa memang sebagai seorang pemimpin juga beliau telah melewati proses pendewasaan jadi tweet-tweet lama yang disampaikan itu memang jejak digital yang tidak bisa dihapus adalah sebuah pendapat yang beliau pernah sampaikan ketika belum masuk ke pemerintahan jadi posisinya masih sebagai warga yang memang mempunyai hal-hal atau concern yang patut disampaikan melalui media sosial dan saya rasa itu sebuah hal yang kita lakukan setiap harinya gitu sebagai masyarakat yang mempunyai kebebasan berdemokrasi dan menyampaikan pendapat jadi apa yang disampaikan beliau kemarin itu memang sudah saatnya kita untuk move on beliau juga sudah apa merasakan bagaimana menjadi pemimpin dengan segala kekurangan dan kelebihannya menjalankan programnya di Bandung pada saat itu Jawa Barat dan hingga akhir ini sekarang ini beliau sedang dalam perjalanan untuk menuju ke Jakarta menjadi pemimpin di Jakarta yang baru dan tentu apa yang kita ingin lihat adalah sebenarnya bagaimana beliau nanti bisa menyampaikan visi misi dan juga program perubahan yang akan dijalankan di DKJ ini ketika beliau dan Pak Suswono terpilih menjadi pimpinan kita yang baru jadi ya seperti kata beliau sudah saatnya kita move on dan fokus pada masa depan oke nanti saya mau ke Bang Andreas Bang Andreas kalau melihat dari PDI Perjuangan sendiri tadi kata Mas Umam ini nampaknya tidak menargetkan menang begitu ya di Pilkari Jakarta dengan mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karnona lantas apakah juga sudah ada diskusi dengan pihak Anies nantinya yuk sama-sama begitu di Jakarta Anies juga mendukung justru kepada Pramono Anung dan juga Rano Karno tapi kita tahan dulu ya kita akan sambung di segmen berikut tetap bersama kami kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Andreas sudahkah ada rencana dari PDIP untuk mengajak Anies juga mendukung dari pasangan Pramono Rano ini singkat saja Bang ya dengan mas Anies tentu bukan apa bukan hal yang baru mas Anies ini kan kawan lama bahkan sebelum beliau menjadi gubernur jauh-jauh hari ketika masih di Paramadina pun beliau sering beberapa kali lah kan gundang ke partai untuk menjadi narasumber sehingga sebenarnya kasus mas Anies ini menarik untuk mas Umam kalau kita sebagai penstudi pembelajar demokrasi saya sekarang menjadi politisi kita tahu bahwa di negara di negara yang liberal seperti Amerika Serikat yang namanya calon non-partisan itu tidak cukup kuat bertahan saya masih ingat dulu ada Rospero di Amerika Serikat di Indonesia ini banyak calon-calon awalnya non-partisan kemudian masuk menjadi bagian dari partai politik sehingga sebenarnya kalau kita pedi perjuang memang sudah mencalonkan tapi kalau kita lihat ke belakang sebenarnya pembelajaran yang bagus untuk kita berpolitik dalam kerangka demokrasi di mana partai politik itu merupakan pilar utama di dalam demokrasi sehingga tentu dengan kepentingan untuk memenangkan pilkada ini siapapun menjadi kawan termasuk mas Anies tapi ini semua tergantung bagaimana mas Anies melihat perkembangan bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia ini kalau menurut saya apa yang terjadi di daerah khusus Jakarta hari ini adalah suatu peristiwa politik yang bagus dan menarik bagaimana kita lihat bagaimana kekuatan elektoral yang ada di publik dengan bagaimana kolektivitas di partai-partai politik dan saya kira mas Anies tetap merupakan kawan kami di dalam berpolitik untuk membangun demokrasi di Indonesia ini khususnya di Jakarta baik terima kasih mas Umam mungkin terakhir untuk Pak Anies Mas Wedan apa yang kemudian bisa dilakukan untuk menjaga panggung politik yang terjaga kalau misalnya ujungnya ke 2029 kalau misalnya memang masih ada ruang tentu perlu menyemprunakan ikhtiar hari ini masih tanggal 29 penutupan masih tanggal hari ini tapi nanti malam artinya masih ada ruang manuver tapi kalau pun kemudian tidak ada maka yang bisa ditemukan oleh Mas Anies adalah salah satunya menggunakan jalur civil society dan itu tampaknya selama rentang 9 tahun terakhir mengalami sebuah kevakuman yang cukup serius karena memang karakter dari civil society itu selama ini juga sudah banyak di warning oleh teman-teman dari kelompok strukturalis lebih cenderung mudah terfragmentasi mudah ter faksionalisasi dan kalau misalnya kemudian itu bisa dimasuki sebagai sebuah ruang untuk apa ya untuk mengekspresikan gagasan pemikiran saya pikir cukup menarik untuk dilakukan dan ingat apa yang disampaikan oleh Winston Churchill bahwa beda ini antara politisi dengan trups prajurit dengan politisi itu sangat berbeda kalau prajurit masuk perang sekali tembak mati ya sudah selamanya tapi kalau politisi mati sekali dia bisa hidup lagi mati lagi dia bisa hidup lagi artinya kalau misalnya kemudian dalam konteks perjalanan bisa saja ini menjadi akhir sementara dari perjalanan politik Anisabaswedan tapi barangkali nanti akan ada momentum lagi yang kemudian memberikan kesempatan yang sama bagi semua kader terbaik Indonesia untuk maju berkontribusi kalau berbicara mengenai politik pasti ada elemen of surprise bisa plot twist juga tapi kita nantikan apakah hari ini walaupun banyak yang mengatakan nampaknya sulit untuk Anis tetap mendaftar karena sudah tidak ada lagi partai politik yang bisa mendukung begitu ya terima kasih banyak untuk Bang Syarin Mas Umam kemudian Bang Zaki dan juga Mbak Putri sama Mbak Andrias sudah berbagi informasi pada pagi hari ini sehat selalu Assalamualaikum baik kami sudah ada dulu dialog pada hari ini nanti kita akan kembali lagi langsung jumlah kabar lainnya tetap disini di apa kabar Indonesia pagi terima kasih pemirsa dan masih setiap bersama kami tadi kita juga sudah hadirkan beberapa informasi terkait pendaftaran calon kepala daerah kemarin pagi hari ini kita akan pantau langsung dari Bali sudah ada perintah Zeka bagaimana persiapan Wayan Koster yang kabarnya sudah persiap untuk melakukan pendaftaran disana seperti yang terlihat di belakang saya saat ini kira budaya yang dibawakan oleh pasangan pertama yang akan mendaftar untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bali saat ini sudah mulai memasuki area KPU Bali ada pun pasangan pertama adalah yang diusung oleh PDIP adalah Iwayan Koster dan juga Inyoman Giri Prasta sebagai wakil gubernurnya pemirsa ada pun ini tadi terlihat kira budaya yang mereka bawakan ini adalah mereka membuahkan bendera kemudian partai-partai pengusuh yang mengusung pasangan tersebut dan juga paski beraka yang mereka bawakan dan juga ini adanya marching band berbagai macam kira budaya yang mereka antarkan untuk mereka mengantarkan pasangan calon yang mereka dukung adalah Iwayan Koster dan juga Inyoman Giri Prasta seperti yang terlihat di belakang saya saat ini pemirsa meriah sekali ini adalah arah-arakan ataupun kiring-kiringan yang dibawakan oleh pasangan pertama dimana Iwayan Koster dan juga Inyoman Giri Prasta menjadi pasangan yang pertama yang datang KKP untuk mendaftarkan diri maju sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Provinsi Bali ada pun kalau kita lihat sendiri para seperti yang terlihat adat-adat yang dibawakan oleh para pemuda-pemuda Bali ini memakai baju khas pada adat Bali dengan dengan udang warna putih dan ini juga pasti ada budaya-budaya yang dibawakan oleh para masyarakat ataupun pendukung dari Iwayan Koster dan juga Inyoman Giri ada pun tadi kami ataupun kemarin kami sempat mewawancara Ketua KPU Bali mengatakan bahwa memang hari ini ada dua pasangan yang akan mendaftar dan yang pertama ini adalah di Iwayan Koster dan juga Inyoman Giri sedangkan nanti sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat maka akan dilanjutkan dengan pasangan kedua yang akan mendaftar di KPU Bali hari ini Ayat Yatni Pademulia Arya dan juga Putu Agus Suratinyana dan setelah arak-arakan ini pemirsa ini masih panjang sekali di belakang arak-arakan yang dibawakan langsung oleh pasangan pertama pemirsa dimana setelah ini kedua pasangan ini akan langsung masuk dan ini akan disambut langsung oleh Ketua KPU Bali yakni Pak Agung Lidartawan akan memberikan cendera mata dan nantinya mereka akan naik di lantai dua untuk memberikan seluruh dokumen-dokumen dan persyaratan pendaftaran dan ini masih panjang sekali pemirsa kalau Anda lihat masih ada di belakang arah-arakan dan kira budaya yang dibawakan oleh pasangan yang pertama yang akan mendaftarkan demikian kembali Anda baik kita terima kasih susu, aneka lauk, dan juga sayur-sayuran. Penjabat atau PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, mendatangi Sekolah Dasar Negeri Bedono 02 Jambu, Kabupaten Sumara. PJ Gubernur meninjau pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pihak swasta dan bulo. Nana memastikan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Hal ini guna menjawab keresahan masyarakat akan mahalnya harga sejumlah bahan pokok saat ini. Hari ini itu program B2SA itu sangat membantu anak-anak yang kurang berisi gitu. Yang didapat ada buah, sayur, sama lauk, nasi, sama susu kebelai. Garapannya ke depannya supaya bisa lanjut yang kayak gini, bisa itu mempertambah bagi anak-anak. Sebanyak 526 siswa sekolah dasar di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Sumara, mengikuti pemberian menu makan bergizi pada Selasa 27 Agustus 2024. Dengan menu seharga Rp15.000, anak-anak mendapatkan lauk berupa blistik ayam, ayam krispi, tempe goreng, sayur sop, dan susu UHT. Pemberian makan bergizi secara serentak dilakukan di Bedono diantaranya di SD Negeri 02 Bedono, SD Negeri 03 Bedono, Madrasa Ibtidaiyah Jeruk Wangi, dan Madrasa Ibtidaiyah Al-Islam Bedono. Selain pemberian makanan bergizi kepada anak-anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan asupan nutrisi kepada ibu-ibu hamil, berupa susu dan makanan sehat. Jadi Alhamdulillah kita tadi melaksanakan simulasi ya, simulasi di SD Bedono 02, jadi ada kurang lebih 526 siswa ya. Tadi ya ketika kita melihat ya memang kegijinya saya rasa sudah sangat baik. Dengan harga Rp15.000, di situ sudah ada ayam krispi, kemudian ada tempe, ada sayuran, dan juga ada buah-buahan. Nah itu apa, menu-nya saya rasa sangat baik. Dan ini akan terus kami kembangkan. Dan sebenarnya bukan hanya di provinsi ya, di kabupaten, kota pun sudah melakukan. Yang kita harapkan nanti pada pelaksanaannya, ini akan segera dilaksanakan serentak ya, di seluruh Indonesia. Harapan yang terakhir. Kegitan ini menjadi simulasi dalam rangka persiapan mendukung pelaksanaan program peningkatan gizi kepada generasi penerus kita untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim TV One mengembarkan. Baik, ini perbincangan nanti masih akan menarik sekali, tapi kita harus ajak pemirsa untuk jeda di lulus jenak. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Nasdem, Ahmad Syaiku Ilham Akbar Habibi pada Rabu siang bersiarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, rencananya memang hari ini mereka akan mendaftar ke KPUD Jawa Barat. Ilham Akbar Habibi ditemani Ahmad Syaiku mengunjungi Makam Orang Tua, PJ Habibi dan Hasri Ainun untuk berdoa supaya mendapatkan semangat inspirasi dalam kontestasi Kepala Daerah Jawa Barat. Pasangan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan juga Nasdem tersebut akan mendeklarasikan diri untuk maju di Pilkada Jawa Barat sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur. Rencananya pemirsa pasangan ini akan mendaftarkan ke KPUD Jawa Barat pada hari terakhir, hari ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi Erwan disini sudah diusung oleh Partai Demokrat, PSI dan juga Partai Buruh telah mendaftarkan ke KPU Jawa Barat pada 27 Agustus lalu. Baik, kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau lagi bagaimana kondisi terkini langsung dari Badung-Bali. Sudah ada rekan kami, Prita Zeka. Silahkan Zeka. Selamat pagi pemirsa TV One, situasi terkini di Denpasar, Bali dalam pendaftaran Cagup dan juga Cawagup Provinsi Bali saat ini. Ini sangat ramai sekali di halaman KPU Provinsi Bali di mana tadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah pasangan yang pertama mendaftarkan diri dalam Pilgup kali ini adalah yang diusung oleh PDIP yakni Iwayan Koster dan juga Inyoman Prastagiri. Ada pun tadi membawa, seperti tadi kami sempat mewawancarai Iwayan Koster yang menjadi calon gubernur Provinsi Bali mengatakan bahwa dalam pendaftarannya hari ini ada sekitar 5.000 masa yang mengantarkan dan juga mendukung dirinya dalam maju dalam kontestasi pilkada ataupun pemilihan gubernur 2024-2029 Provinsi Bali. Dan saat ini, yang dibelakang saya saat ini adalah jalan pada saat tadi pasangan Koster dan juga Giri ini tiba ini langsung disambut langsung oleh Ketua KPU Bali, ini Pak Agung Lidartawan dan langsung memasuki lantai 2 pemirsa untuk memberikan ataupun melakukan proses pendaftaran dalam maju dalam pemilihan gubernur. Ada pun kalau kami lihat saat ini kami pantau melalui Youtube KPU Bali saat ini masih belum dimulai prosesi pendaftaran di dalam ruangan ataupun di lantai 2 di belakang saya saat ini. Namun kalau bisa saya jelaskan pemirsa bagaimana prosesi pendaftaran pilkada saat ini nantinya pasangan ini akan memberikan seluruh persyaratan ataupun dokumen yang sudah diatur pemirsa di dalam PKPU dan langsung kemudian nantinya akan memberikan sambutan dan juga akan melakukan pendanda tanganan dan skavisi dan juga misi dan nanti kemudian memberikan pelakat dan hingga terakhirnya usai melakukan prosesi pendaftaran yang kedua pasangan ini ataupun kedua yakni Ewa Inkoster dan juga Giri ini akan memberikan pernyataan kepada awak media melalui konferensi pers yang nantinya areanya di belakang saya saat ini. Demikian kembali ke Anda. Baik itu tadi adalah perkembangan terbaru di Bali kita juga masih menunggu kita juga sambil melihat bagaimana pantauan di tempat-tempat lainnya ya. Saya ingin juga masih memastikan bagaimana kemudian jadwal hari ini di Bali Zega pengamanannya juga seperti apa lalu kemudian bagaimana respon dari masyarakat di sana mengenai pendaftaran di hari terakhir ini. Zega. Ya kalau saya gambarkan Alfa dan juga Rati ini sangat meriah sekali ini karena memang tadi melalui pernyataan Ewa Inkoster sendiri tadi mengatakan bahwa dalam pendaftaran yang dilakukannya bersama dengan pasangannya yakni Nyoman Negeri Prastahari ini ini membawa masa sebanyak 5.000 masa hirap budaya. Tadi juga ada berbagai macam-macam budaya yang dibawakan hari ini pemirsa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun ini sangat meriah sekali dan juga ada paski beraka dan juga tidak hanya tim internal saja namun juga partai pengusung. Partai pengusung yang mendukung Ewa Inkoster dan juga Nyoman Giri Prastah ini juga ikut mendampingi dalam melakukan pendaftaran. Ada pun kalau dari peraturan KPU sendiri ini sekitar 15 sampai 20 orang yang hanya bisa naik ke atas untuk mendampingi pasangan Ewa Inkoster dan juga Giri Prastah. Kemudian pengamanan sendiri ini sudah dilakukan selama tiga hari ini pengamanan sudah dilakukan mulai dari tanggal 27, 28 dan juga 29. Terlebih hari ini karena memang hari ini ada dua pasangan langsung yang kompak ataupun serentak melakukan pendaftaran maka pengamanan ini sangat ketat sekali dimulai dari 400 meter dari sini dan hingga ke dalam baik di luar KPU dan juga di dalam ini pengamanan sangat ketat sekali untuk mengembangkan proses pendaftaran Pilgub hari ini. Demikian keandang. Baik, terima kasih Zega. Kita sekarang akan memantau bagaimana kondisi di kediaman dari Ilham Habibie yang juga akan mendaftarkan tapi ke KPU daerah Provinsi Jabar. Nanti kita lihat juga karena memang di Jawa Barat rencananya memang hari ini ada pasangan Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie yang akan mendaftarkan dan juga masih ada satu pasangan lagi sepertinya yang juga akan mendaftar dari PDIP. Ono Surono juga kabarnya akan mendaftarkan diri. Oke, kita coba langsung tanya ke rekan kami. Cepi Kurnia bagaimana kondisi langsung dari kediaman Ilham Habibie? Silahkan. Ya baik, Rahmah Ratih dan Al-Fat. Pagi ini saya sedang berada di kediaman dari Tawabib. Dari yang hari ini rencananya akan mendaftar di kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Jadi memang dari pantauan Ahmad Taiku dan Pak Ilham Habibie sendiri sedang makan hibur untuk persiapan nanti menjelang pendaftaran. Rencananya setelah bertumpul dan mendeklarasikan diri ketiaman Ilham Habibie sendiri rencananya rombongan sendiri nanti bersama relawan, pendidikan, dan sejuta partai pendidikan sendiri akan pencoy dari kejaman Ilham Habibie di daerah Kutatari nantinya akan mengambut kejamanan relawan lainnya di kantor DPW Nasen dan di depan kedua mesase bersama relawan. Dan juga nantinya kejuannya akan melakukan pendaftaran sekitar pukul 10 pagi di kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Ini hilang hal Pak Ilham, jadi Pak Ilham ya insya Allah semuanya berjalan dengan baik dan semuanya dan semuanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa.